Sayangnya tidak ada keterangan asuransi jiwa maupun asuransi asyad ini. Kemudian yang hutang meninggal, dinyatakan lunas, berarti asuransi jiwa. Bagaimana dihadapan Allah? Pertanyaannya sangat baik sekali. Asuransi sebenarnya itu lebih buruk daripada riba. Karena tahun 2015, NUI, Majelis Ulama Indonesia, itu memfatuhkan bahwa asuransi itu mengandung tiga kursuri yang hatil. Satu riba, dua maitir, maitir itu judi, dan yang ketiga adalah luar-luar. Nek riba, cuma riba. Ini asuransi ketiga. Riba, maitir, dan luar tahun 2015. Dikatakan riba, karena antara klaim yang dibayarkan dengan klaim yang didapatkan, lebih besar klaim. Maka itu menjadi riba. Dikatakan judi, karena terjadi kadang tidak. Dikatakan goror, karena terjadinya tidak tahu kapan dan berapa banyak. Sehingga hal-hal itu membuat asuransi menjadi batil, falsat, atau rusat. Kemudian riba haram dibayari kali asuransi. Ini kupihai hukumnya, secara hukum, jenengan tidak akan dibisa oleh sesuatu yang jenengan tidak puasai, atau tidak mengendalikan. Karena bank dalam mengklaim asuransi dilakukan sendiri oleh bank sendiri, tanpa urunan dari jenengan, tanpa apapun dari jenengan. Bank mengklaim sendiri ke asuransi, asuransinya digunakan untuk nutup banknya, sehingga lunas. Berarti jenengan bebas kisah, karena jenengan tidak terlibat dalam hal itu. Oleh karena itu, jenengan aman-aman saja. Terus klikpon itu, mau duit teribat kok ditutup ke asuransi, anggap mawon, duit di kedua, dipangan, rewe, jenengan mawon. Terus berpangan-panganan juga, rapopo jake, jenengan nikmati mawon, tanipun lunas, raksampung. Terus anggap monos, duit di kedua, dipangan, rewe, jenengan mawon. Kalau ada pertanyaan lain, mau duit. Kita punya hutang, yang kita hutangi sudah meninggal. Bagaimana kalau kita kembalikan ke ahli waris, itu yang benar-benar. Itu sudah benar-benar. Oke, bagus sekali. Kalau ahli waris yang mengikhlaskan, itu mereka akan mengikhlaskan. Surat Al-Takurah, ayat 280. Jika orang yang berhutang dalam keadaan senti, maka berikanlah waktu sampai dia lapang. Tapi jika menyedekahkan, baik sebagian atau seluruhnya, maka itu lebih baik jika hukum mengetahui. Maka jika ahli waris menikhlaskan, berarti hukumnya sah dan selesai. Karena itu boleh. Sehingga jangan salah lho. Hutang supaya ada lunas gimana? Dibayar. Tidak selalu. Ada lho hutang lunas tanpa dibayar, yaitu dengan cara dilunaskan. Atau disedekahkan. Maka dengan itu, malah pulang lunas tanpa jenengan. Nek pernah nyutangi tiang. Dino iki. Sedekah timah mon. Dari padanya jenengan teni, di toka takit, mantol kok isteri. Di goleirat ketemu, di telpon orang Jawa, di panani lho Melayu. Dari padanya mantol kok isteri lho teniku, mending jenengan gak wikwitansi, ikhlas ke sedekah ke. Misalnya, misalnya. Jenengan ganda duit sak miliar. Kira-kira sedekahnya tidak. Duit-duit sak miliar. Hei, kalau mau medit. Jenengan tidak sak miliar. Sedekahnya tidak. Satu juta. Oh, seratus juta. Seratus juta berarti berapa persen? Sepuluh persen. Misalnya, duit-duit sak miliar. Tapi, ada berita sopumalaika. Bahwa jenengan menggebar adat duhur, jenengan berjah. Jadi, sedekahnya tidak. Bukan, sabdas. Nah, orang mati sabdas. Jenengan mati. Soalnya mati, orang itu doang, mati, orang itu lorok. Jenengan mati, so kapan gue, cerdas. Soalnya besok, nengalang kubur, justru, utang-utang, jenengan ekhlas ke, ikut dari keloncon, jenengan nengalang kubur. Ini jenengan orang ekhlas ke, besok, nengalang kubur, itu, eh, yuk, sak pungan iku. Paling ga? Jenggu apa besok, nengalang kubur? Kalau nengalang kubur, mending sedekah ke, sebab, orang keterangan, temgi, orang-orang yang peja, pengen, diurep nomanya, ini, diurep, dingin, sedekah, jenengan saja, saya, durum mati, orang-orang, usah, tidak, nengalang kubur. Jenengan, utangi, wong, iso, sedekah, sedekah ke, mawur. Kuih, luhi, hape, diurep, menjenengan, mentosi. Tapi kapan, jenengan mentosi? Badding healer. Menek, juga, sakniki, susut. Jenengan, dia, utangi, rauh, puluh juta, iso, gitu, sapi limo, saiki itu, burung karawan, sapi loro, iso, toh. Nusut, duit-duit jenengan. Daripada, jenengan, katanya, rancang, lho, taniku. Mending, ikhlas ke, mawon, gawe, buitansi, jenengan, ikhlas ke. Silaturrohim, seduluran, nirretem, lampah, jenengan, warugi, karena dipandangi, banjaran, neng dunyo, jenengan, entuk, diturungan, negusni, neng akhirat, misong, bersoargu, sebab, sedekahin, jenengan. Nek, turun, manges, ngga, dautang, sederio tentang jenengan, tiga, rilis. Oh, Pak Joko, Bandeng, iyo, si Pahenem, iyo juga. Tulis, putansinya sederio, lunas ke. Benjengan, yang anksal, ganjaran, jenengan, eto, nikmat, nikmat, akhiran, ngerti, ngerti, ngawian, yang lancar, ngerti, ngerti, cukup, ngerti, ngerti, urusan, di, tiga, wih, gampang. Turun, Pak Yafi. Subuh, setersalah. Jadi kita hanya menyampaikan, terserah panjang dengan, alatih ikhlas, kita membuat kegek. Kami hanya menyampaikan, sedekah, tidak mengurangi harta. Hanya iblis yang mengatakan, sedekah itu mengurangi harta. Itu iblis yang berkata. Karena bagi Allah, Rasulullah, Quran, hadis, keterangannya, cekau, wiloh-wiloh. Sedekah yang jenengan, menjadi sebab, Allah melipat gandakan, jumlahnya. Sehingga, sedekah, 1 juta, misau balik, 10 juta. Sedekah yang jenengan, dibalik, 10 juta, kalau saya mengatakan, balik, sedekah itu, berakhir, 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 10 juta, berakhir, 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 yang lagi dihisa. Harap itu, berakhir, baru ini, itu, 10 juta, akhirat, berakhir. Yoneng dunya, diparingi, akhirat, diparingi, oh, Gusti Allah, ini, pemahal, pemurahku. Jadi, pikiran, akhirat, sedekah yang jenengan, efek, yoneng dunya, akhirat. Gusti Allah, matur, dan gini, Al-Quran, nantan, dan nadi, yuk, utang sedekah jenengan utang utang ibu sya Allah utang mesti dibalik itu sedekah sedekah jenengan utang mesti balik pertanyaannya sedekah sini balik bukannya dijamin Allah mesti balik tapi ada beberapa catatan yang membuat sedekah jenengan bablas sebutan balik milah hati-hati kalau empat catatan kami ini sedekah jenengan melakukan ini sedekah bablas sebutan balik setunggal sedekah jenengan kok sedekah terus disebut-sebut dipamir ke Ria bablas sedekah jenengan sedekah ini mencetelung juta diumum kok kaya tamir Alhamdulillah kami menerima sedekah 3 juta rupiah dari hamba Allah itu benar bu sendiri hamba Allah laku konconnya disenggol yuk hamba Allah tolong juta aku ya ayo rasidu yuk setunggal disebut-sebut nomor kali jenengan dan mengarangi semangkau ayat itu wahai orang-orang yang beriman yang mencetelung jenengan sedekahmu dengan cara menyebut-sebut pamir Ria atau menyakiti yang menerima kali i go rojo sedekah dari harta yang haram sedekah dari harta yang haram segawan sedekahlah karana Allah rojo sedekah karana selain Allah orang-orang yang berhenti sedekah 1 triliun beranak berani jenengan orang Islam sedekah tapi bukan karana Allah beranak berani contohnya misalnya orang-orang mantu ngamplopi jenengan itu ini ngamplopi nyumbang ini ini juga jenengan buah di Jawa Tengah itu jenengan buah orang-orang mantu ngamplopi duit jenengan tulisi jenengan apa tujuannya ditulisi apa ini sedekah apa utang ini nyumbang apa ngutangi kok di balik ini jenengan nulisi amplop itu tujuannya apa coba sedekah terbaik ketika tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu sudah tahu itu kan itu tangan kiri ini saya ingin mengerti sedekah sebab saya ingin tulisi saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin bukak ya itu buku jenengan satu sebu tujuannya digawin ini semua saya ingin yang itu itu saya ingin ragu saya ingin saya ingin membantu di bantuan saya tapi ini Terima kasih